Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Nurki Yari di video kali ini saya akan mencoba resep yang lagi viral di tiktok karena kebetulan kemarin itu pas aku buka tiktok itu lihat sebelah ini ya teman-teman dan kelihatannya tuh enak banget dan karena sekarang disini lagi musim dingin jadi saya mau mencoba resep tersebut kira-kira enak apa enggak so tonton terus ya video saya sampai akhir terima kasih disini saya sudah menyiapkan bahan-bannya ini saya menggunakan kerupuk yang seperti ini ya teman-teman tapi nanti saya gunakan separuh aja karena kalau satu bungkus itu terlalu banyak nah dan disini saya gunakan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah serta satu siung bawang putih dan bawang merah dan disini ada garam, gula, serta kaldu jamur nah langkah pertama aku akan panaskan air oke selagi nunggu airnya mendidih ini saya akan buka dulu ya teman-teman apa kerupuknya lanjut aku akan haluskan ya teman-teman bumbu yang sudah saya siapkan untuk cabainya kalian sesuaikan selera aja ya kalian mau yang pedas atau enggak tapi ini tadi saya masing-masing menggunakan sekitar 8 buah cabai merah dan cabai hijau ya teman-teman nah ini airnya udah mendidih kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti itu tidak lengket ya teman-teman setelah itu masukkan kerupuknya masak sampai kerupuknya ini empuk ya teman-teman selamat menikmati jangan lupa diaduk ya teman-teman takutnya nanti kerupuknya itu lengket sambil menunggu kerupuknya matang disini saya mau haluskan bumbu yang sudah saya siapkan tadi ya teman-teman oh ya tadi saya lupa ini aku tambahkan juga ya teman-teman kencur bubuk tapi kalau kalian ada yang kencur yang masih fresh oh gak apa-apa ditambahkan yang masih fresh aja karena kebetulan di rumah gak ada jadi saya gunakan seadanya aja ya teman-teman kemudian ulak sampai bumbunya ini benar-benar halus ya sambalnya udah hampir halus ya teman-teman kemudian saya akan siapkan teflon kemudian saya akan tambahkan minyak goreng sedikit aja ya teman-teman kira-kira 1 sendok makan panaskan ya sampai bener-bener panas minyak gorengnya ini nah ini udah agak panas ya atau bener-bener panas teman-teman kemudian ini untuk sambelnya tadi aku akan rapikan agak ini ya teman-teman biar nanti pas diguyur minyak itu lebih gampang lanjut ini tadi minyak gorengnya yang udah saya panaskan tadi guyurkan di atas sambel yang sudah saya ulak tadi ya teman-teman kemudian aduk ini kerupuknya udah matang ya teman-teman kemudian aku akan tiriskan kerupuknya kemudian masukkan kerupuknya yang sudah saya repus tadi ke dalam sambelnya ya teman-teman kemudian aduk sampai bumbunya antara sambel dan kerupuknya ini bener-bener merata ya teman-teman selamat menikmati nah ini biar rasanya lebih enak aku akan taburin bawang goreng ya tapi kalau kalian tidak suka bisa di skip ya teman-teman ini sesuai selera kalian masing-masing ya dan hasilnya seperti ini teman-teman sebelah kerupuk yang lagi viral di tiktok ini caranya gampang banget bahan-bahannya cuma kerupuk aja ya teman-teman dan bumbu-bumbunya tadi dan kalian kalau kalian suka resep ini kalian juga bisa coba ya sekarang aku akan coba ya teman-teman gimana rasanya sebelahnya ini enak apa enggak ini memang agak lengket-lengket gitu teman-teman makanya tadi pas merebus saya tak kasih sedikit minyak goreng rasanya tuh enak agak kenyal-kenyal gitu teman-teman kayak sekilas kayak mirip pentol ya cuman ini enggak ada rasanya ya rasanya itu rasa sambal yang aku bikin ya dan untuk kerupuknya itu enggak ada rasanya ini enak banget teman-teman apalagi kalau dimakan pas masih anget oke teman-teman itu tadi resep simple saya hari ini kalau kalian mau coba silahkan ya teman-teman coba resep ini ini enak banget pokoknya kalau kalian ada kritik dan saran kalian juga bisa tinggalkan komentar di kolom komentar maaf juga kalau mungkin ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye